Yah, jadi hari ini kita pengen ngomongin soal Bering Ngomong-ngomong soal Bering, Bering itu mungkin bagi kalian Yaitu adalah bagian dari sebuah yoyo Cuman zaman dulu gak dipake, nah baru zaman sekarang aja nih modern Jadi Bering dipake Kalo Bering gak ada yoyo, sama aja kayak yoyo gak ada Bering Jadi sebagian mungkin dari kalian udah ada yang tau tipe-tipe Bering itu Sebagian mungkin ada yang belum tau Mari kita ulas bareng-bareng aja yaitu tipe-tipe Bering dari Yoyo Kita buka laptop bareng-bareng Jadi Bering itu sangat berfungsi banget untuk yoyo di jaman modern sekarang Nah tanpa Bering itu, kita sendiri gak bakalan bisa muterin yoyo tersebut Kalo misalkan yoyo dengan XL doang, ya gak mungkin juga kan Tali tidak akan berputar ya kan Namun Bering itu juga banyak tipenya Mungkin kalian banyak tau Bering yaitu concave pada jaman ini Tapi jaman-jaman dulu itu ada Bering Seperti Bering, yaitu namanya Bering Flat Oke, Bering yang pertama itu adalah Bering Flat Bering Flat ini biasanya dipake sama shape yang imperial Dipake buat yang main tipe 2A Nah yaitu tipe permainan yaitu Looping Itu sebenernya gak juga cuman buat main divisi 2A Kalo kalian tau yaitu Yoyo Factory Yoyo Factory itu dulu sering banget ngeluarin tipe Bering yang Flat Nah Bering yang nomor 2 Nah Bering yang ini itu sangat populer banget di jaman sekarang Jaman 2016 Ya hari ini, hari ini, hari ini Gue syuting juga masih terkenal banget nih Bering Itu Bering Concave Bering Concave itu kayak urup C Kalo kalian bisa liat detailnya itu sama banget sama bentuk C Makanya dibilang Concave Nah Bering ketiga ya mungkin ya Bering ketiga ini yaitu namanya Center Track Jadi ini gabungan dari Bering Flat sama Concave Cuman di Bering Center Track ini memiliki 3 sisi 3 sisi atau 3 lekukan ya 3 lekukan jadi dia itu berbentuknya seperti Trapezium Nah seperti itu, jadi berukurannya dia V dulu Namun tengahnya dia Flat Waktu dulu gue beli Yoyo Factory Bering bawahnya ada yang Flat Bering bawahnya juga ada yang Center Track Mungkin waktu beli yang Metal Dapatnya yang Center Track Jadi waktu itu beli Yoyo Factory Super Star Dapat Center Track Nah, Bering keempat nih Bering yang baru-baru gue denger Yaitu Bering Grooveed Bering Jadi ini punya sekitar 1, 2, 3, 4, 5 sisi Jadi 5 lekukan Sebenernya sih Center Track Sampai Center Track itu hampir sama kayak Concave Ya bentuknya cuma C-C gitu doang Cuman tapi banyak lekukannya Itu yang bikin modifikasi zaman sekarang gitu kan Nah, Bering yang kelima Ini Beringnya unik banget Ini full keramik Bering Jadi, Bering ini kalau kalian punya keramik di rumah Bukan keramik biasa di lantai Keramiknya apa ya Pokoknya bukan yang tanahnya ya Tapi keramiknya Nah keramiknya itu terbuat dari keramik Gue belum tahu sendiri juga itu rasanya kayak gimana Bolnya aja itu bukan dari besi juga Dari keramik juga Nah, mungkin dari suara bunyi Beringnya aja itu udah berbeda Cuman, jangan salah pilih Bering Jangan asalkan Flat, gue pengen beli flat Oke, gue beli Gue pengen beli Concave Oke, gue beli Gue pengen beli Center Track Oke, gue beli Gue pengen beli yang Grooveed Gue pengen beli Itu empat ya Empat yang tadi gue sebut itu Kan barangnya kan metal Metal tersebut Mungkin kelemahan dari Bering metal tersebut itu Akan menjadi karat nanti Nah, jadi kalian harus bener-bener Cari atau bener-bener memilih Atau which the best of the Bering Cari yang bagus Yaitu barangnya dari Bahannya Beringnya itu dari stainless Nah, jadi kalian kalau misalkan punya keluhan Kata yang pengen di kalian utarakan Kalian tinggal komen aja di kolom komen Nanti bakalan gue bales Kalau misalkan kalian pengen Gue bikin video untuk membalesnya Terima kasih banget udah nonton video ini Nah, mungkin buat kalian manfaat Banget buat video ini Buat kalian tauin Bering-Bering Yoyo itu apa aja Terus kelemahannya Kelebihannya Sekarang fitpannya udah apa aja Pada zaman sekarang Dan jangan lupa kalian untuk share video ini Biar teman-teman kalian tau Manfaat dari Bering pada Yoyo Dan jangan lupa kalian like Kalian subscribe channel ini Biar teman-teman kalian Ikutan subscribe juga Karena subscribe itu gratis Tanpa kumut biaya Mungkin itu aja yang gue bisa sampai sekarang Jadi kalian kalau misalkan gue mau bikin video lagi Kalian subscribe aja, oke? Dadah! Jangan lupa beli Bering yang bagus Oke?